Intro Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Camp Bersama saya Adinda Owe Pratiwi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Kali ini saya akan merangkum kabar dari Universitas Airlangga selama satu minggu ke belakang Dimulai dari kabar pertama Jadi tuan rumah, UNER suguhkan PIMNAS ke-37 untuk semua kalangan Universitas Airlangga akan menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 Pembukaan PIMNAS ke-37 akan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 Sebanyak 525 tim akan turut berkompetisi dan menyemarakan PIMNAS edisi kali ini Rektor UNER, Prof. Dr. Muhammad Nasi, SEMTAK Mengungkapkan bahwa PIMNAS adalah salah satu ajang yang prestisius bagi para mahasiswa Ia juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah dari PIMNAS ke-37 PIMNAS ke-37 tidak hanya berfokus pada para mahasiswa pinadi saja Lebih dari itu, sebagai tuan rumah, UNER menunjukkan berbagai kebaruan Kali ini misalnya, UNER menyiapkan agar PIMNAS dapat menjangkau semua kalangan Tak terkecuali siswa-siswi SMA Kabar kedua Seroti hak pendidikan di Gaza SJP UNER dan SJP ITS gelar diskusi terbuka Bersama SJP, Institut Teknologi 10 November atau ITS SJP UNER gelar diskusi terbuka mengenai hak pendidikan di Gaza Diskusi ini berlangsung pada Jumat 27 September 2024 Di Taman Perpustakaan Kampus Dermawang Sabe Dengan mengajak para mahasiswa untuk peduli terhadap isu tersebut Ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak lepas dari berbagai stigma yang menghampiri Eksistensi SJP beserta gelaran diskusi ini bertujuan untuk mengundang mahasiswa agar lebih peduli Butuh konsistensi dan totalitas dalam menyuarakan isu ini khususnya di kalangan mahasiswa Melihat gelombang internet yang begitu cepat di kalangan mahasiswa Isu Palestina kerap kali hanya dianggap sebagai isu musiman Kabar ketiga Hari Kontrasepsi Sedunia, Dr. UNER TV bagikan tips memilih kontrasepsi Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga kembali menggelar Dr. UNER TV Bertajuk, Awas, Jangan Asal Pilih Kontrasepsi Acara ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Dr. UNER TV pada Jumat 27 September 2024 Gelaran tersebut menghadirkan dokter spesialis saraf yaitu Dr. Pandu Hanin di tol HBBS POG sebagai narasumber Ia membahas lebih dalam mengenai berbagai jenis kontrasepsi dan tips memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan Dr. Pandu menyebutkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap edukasi mengenai kontrasepsi Dalam paparannya, pada tahun 2023 tercatat ada sekitar 39,6 juta pasangan usia subur Dimana 53% diantaranya membutuhkan kontrasepsi Selanjutnya, saya akan mengabarkan beberapa prestasi dari Sobat Hebat selama satu minggu ke belakang Prestasi pertama, ciptakan plaster luka dari lendir bekicot, tim Helix Hill siap berlaga di PIMNAS Tim Helix Hill PKMK Universitas Air Langga berhasil merangkah keajang bergensi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-37 pada Oktober mendatang Tim Helix Hill beranggotakan lima mahasiswi yang terdiri dari Ilma Amalia, Rizka Hajidah, Awik Purbanimrum, Dwi Saputri, serta Diadora Gizelza Mereka menggagas inovasi plaster luka berbahan dasar lendir bekicot Ilma Amalia, selaku ketua tim, menuturkan bahwa ide penggunaan lendir bekicot muncul dari keinginan tim untuk mengeksplorasi bahan alami yang selama ini kurang optimal Prestasi Helix Hill menawarkan solusi yang lebih efektif dalam penyembuhan luka sayat yang sering menjadi masalah di masyarakat Menurut Ilma, keunggulan plaster ini tidak hanya dari segi manfaat dalam penyembuhan luka, akan tetapi dari segi kepraktisan dan penggunaannya Prestasi kedua, kontribusi 190 lebih artikel ilmiah, peneliti UNER masuk world top 2% scientist Peneliti Universitas Erlangga, Dr. Arief Nur Muhammad Ansori, SSIMSI, terpilih sebagai world top 2% scientist 2024 versi Stanford University dan Elsevier Peneliti sekolah pasca sarjana itu masuk top 2% peneliti dunia karena kontribusi dalam publikasi di jurnal internasional bereputasi tinggi Dr. Arief mengungkapkan bahwa masuk sebagai world top 2% scientist merupakan pencapaian menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Dr. Arief menjadikan pencapaian ini sebagai pendorong untuk meningkatkan penelitian yang ia lakukan Menurut Dr. Arief, pencapaian ini merupakan hasil bantuan dan kolaborasi bersama kolega yang selalu ikut mendukung penelitiannya Prestasi ketiga Jadi presenter di Forum Internasional DREAM, Rafida Kajisisi Linguistik, penamaan Rempah Mahasiswi Universitas Erlangga kembali mengharumkan nama almamater di kancah internasional Kali ini, Rafida Muntas, Mahasiswa Program Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya UNER Berkesempatan menjadi presenter dalam International Forum of Spice Truth atau IFSR Pada 23 hingga 26 September 2024 Dalam forum yang berlangsung hybrid itu, ia memaparkan hasil penelitian terkait linguistik penamaan rempah dalam tradisi masyarakat Indonesia Konferensi ini merupakan gelaran rutin, tahunan inisiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Bersama Negeri Rempah Foundation Melalui forum ini, peneliti dan akademisi dari berbagai negara turut serta dalam memberikan bukti ilmiah Yang memperkuat klaim sejarah jalur rempah Indonesia sebagai warisan hudaya dunia Prestasi keempat FTMM lepas tim Rasena berlagak di kompetisi mobil hemat energi Kali ini, tim kebanggaan FTMM UNER itu akan berlangga dalam ajang kompetisi mobil hemat energi atau KMHE Pada Rabu 2 Oktober 2024 Nantinya, final KMHE akan berlangsung pada Minggu hingga Kamis 6-10 Oktober 2024 Di sirkuit Karnaval Ancol, Jakarta Seremonial pelepasan tim Rasena berlangsung di ruang rapat Lantai 10 Gedung Nano Kampus Merce UNER Selain seluruh tim Rasena, hadir pula Wakil DK1 FTMM, Prof. Dr. Rimatu Zahro DRA dan Pembina Rasena, Dr. Agus Mukhlisin STMT Pelaksanaan seremonial meliputi perapuran progres persiapan Rasena serta iringan doa bersama Prestasi kelima Cerita Balkis ikuti program IISMA di Taipei Medical University Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, Balkis Bamenda berhasil menjejakan kakinya di Taiwan Keberhasilan itu ia raih melalui program pertukaran mahasiswa Indonesia International Student Mobility Award atau IISMA Memilih Taipei Medical University sebagai kampus tujuannya, Balkis akan mengikuti pembelajaran selama 100 semester ke depan di sana IISMA merupakan program biasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemenik Butristek Yang memfasilitasi mahasiswa untuk studi ke kampus luar negeri Program ini merupakan salah satu program incaran bagi mahasiswa dari berbagai universitas Prestasi keenam Geluti dunia biologi, Viole memasuki jajaran World Top 2% Scientist dua kali berturut-turut Peneliti Universitas Erlangga, Viole de Charisma SSIMSI kembali masuk jajaran World Top 2% Scientist versi Stanford University dan Elsevier Viole mengaku bahwa pencapaian tersebut berhasil ia raih berkat masuk ke program studi S3 MIPA, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Baginya, masuk ke daftar World Top 2% Scientist 2024 dapat memperkuat self-branding sebagai peneliti muda berkualitas Jadi peneliti terbaik dunia juga memotivasi bagi mahasiswa Khususnya para kesatria Erlangga agar senantiasa menulis karya dan mempublikasikan di jurnal bereputasi dengan membawa nama almamater tercinta Dan prestasi terakhir, siap bertanding di PIMNAS, tim PKM KC UNER ciptakan sistem monitoring HIV Mahasiswa Universitas Erlangga kembali lolos dalam Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 Mereka tergabung dalam tim yang terdiri dari Arfandi Kurota Ain, Tommy Alvindo Danu Argo, Galih Ahmad Salamun, Gravano Alfa, dan Yunita Dwinur Haliza Tim yang diketuai oleh Arfandi itu mengusung inovasi mobil Sistem monitoring HIV berbasis microfluidic optical biosensor yang diintegrasi Internet of Things Arfandi mengatakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan timnya mampu lolos hingga PIMNAS Sejauh ini, kata Arfandi, HIV masih jarang menjadi topik penelitian bagi tim yang mengikuti seleksi PIMNAS Tidak hanya itu, menurutnya kebaruan penelitian dan mampu menjawab berbagai pertanyaan reviewer pada saat tahap presentasi PKP II Merupakan kunci untuk timnya mampu lolos ke tahap berikutnya Oke sobat hebat, itulah beberapa kabar dari Universitas Erlangga selama satu minggu kebelakang Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Erlangga di www.uner.ac.id.news Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada sobat hebat yang telah memiliki prestasi untuk Universitas Erlangga Demikian, saya Adinda Ola Pratiwi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan Salam Uner Hebat! Terima kasih telah menonton!